Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Provinsi Sumatera Selatan kembali berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP 3 tahun berturut-turut atas laporan keuangan Pemprov Sumsel tahun anggaran 2016 hasil pemeriksaan keuangan oleh BPKRI hal tersebut disampaikan dalam sidang paripurna DPRD Sumsel Menurut Giri Ramanda Kimas, Ketua DPRD Sumsel mengatakan dengan diraihnya predikat WTP 3 tahun terakhir ini tidak terlepas dari transparansi dan kinerja antar Pemprov dan DPRD Sumsel dalam menyusun serta penyerapan anggaran setiap tahunnya ...antara BPKRI dan DPRD dalam rangka perlaksanaan penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPKRI kepada DPRD Provinsi Sumatera Selatan hasil pemeriksaan BPKRI yang merupakan intensifikasi masalah analisis dan evaluasi atas pengelolaan keuangan untuk menilai kebenaran, kecepatan, kredibilitas, dan kendala informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan adalah dalam rangka menjubung terwujudnya buat gabungan dan segala penyelenggaraan negara pengelolaan keuangan negara bersesuaikan secara profesional terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan... Sementara itu Alex Nurdin Gubernur Sumsel Mengapresiasi kepada BPK Perwakilan Provinsi Sumsel dan seluruh tim pemeriksaan yang telah berupaya untuk menyelesaikan pemeriksaan secara tepat waktu Kendati di dalam dua tahun terakhir APBD Sumsel mengalami defisit anggaran akibat pembangunan yang dilakukan menjelang Asian Games 2018 Namun proses transparansi diterapkan sehingga kembali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian Itu adalah pemulihan opini profesional terhadap tata kelola keuangan Tapi seperti disampaikan WTP bukan jaminan tidak ada fault atau kesalahan Jadi harus dibedakan Bukan kalau sudah WTP pasti tidak ada kesalahan lagi Kesalahan yang ditemukan sekarang atau nanti Bukan yang akan datang Tapi setidak-tidaknya Tata kelola keuangan kita yang sudah berbasis akrual ini Dari hasil pemeriksaan BPK RI Ada empat temuan yang masih bermasalah Dan dalam waktu 60 hari ke depan Pemprov Sumsel akan kembali melakukan perbaikan sesuai dengan anjuran dari BPK RI Farel Dwi Satria, Sriwijaya TV